Dengan bersenjatakan parang, sekelompok pemuda berulah dengan membuat keributan di lokasi wisata pantai Tiska, Bandar Lampung. Emosi sekelompok pemuda tersebut hendak menyerang pengelola wisata pantai. Beruntung, aksi nekat tersebut dapat dicegah oleh rekan-rekan pelaku. Keributan sontak membuat panik wisatawan yang berkunjung. Sejumlah aparat kepolisian yang berjaga di lokasi akhirnya berhasil meredam kelompok pemuda tersebut. Keributan dipicu ke kesalahan kelompok pemuda yang dilibatkan menjaga keamanan wisata pantai, karena pihak pengelola pantai Tiska sering terlambat memberi jatah makan. Anak-anak yang jaga di sana, itu kelompoknya si momon ini, anak-anak yang jaga di situ, ini minta makan jatah makannya, karena jatah makannya ini kan belum dapat, dan itu masalah makan lah. Tapi dengan caranya tidak sopan dengan manajemen pantai Tiska. Hingga hari ini polisi masih menutup kawasan wisata pantai Tiska sampai suasana kembali kondusif. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, I News, meleporkan.